Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai teman-teman kembali lagi bersama kami dan hari ini kami mau ke Parigi mau beli bahan-bahan untuk beli bakso ya pak sama nanti mau beli sesuatu terus mungkin nanti kami bakal nyobain baso rudal yang ada di Parigi so teman-teman ikuti kegiatan kami terus yuk kami udah sampai di pasar Parigi dan bahan utama yang harus dibeli duluan adalah daging sapinya ini kami mau beli daging sapi sekilo aja karena kalau daging kan mehong teman-teman oke itu lagi bapak timbang dulu dan ini pasar Parigi seperti biasa sepi masih sepi karena ya wabah ini teman-teman semoga cepat berlalu oke akhirnya ini udah dapet sekarang langsung aja kita cari bahan-bahan selanjutnya oke tadi kami udah dapet daging sapinya enggak tahu udah jadi ini dilihat-lihat dulu di handphone ini saya bawa tulisan ini bahan-bahannya udah kami beli teman-teman sayangnya udah enggak ada kurang ya pak enggak tahu lah jadi Parigi panas banget kami udah beli bumbu-bumbu dan sekarang saya mau beli ulekan dulu ulekan batu alat-alat dapur dicari cowet batu ya pak kalau bahasa Sundana mah ulekan sedikit aja mutuna tanawan yang mutuna mutuna 10.000 itu lima centen 45 ya Rasul mau aduh nggak mau sekarang kita lanjut lanjut kemana pak lanjut beli bakso selanjutnya sebelum bali bakso Bapak nyuruh saya beli lipstick dulu katanya dan ini saya mau beli lipstick apa nggak tahu karena jarang beli banget jadi ayo langsung aja kita tanya si teteh sama si aa nya nih saya lihat dulu karena jarang pakai lipstick teman-teman iya iya a 7 saya jarang beli lipstick teman-teman ini pusingin ini teman-teman ayo pilih ini yang mana ya kira-kira saya gak tahu ini asal tebak aja iya iya 8 nomor 8 ini saya beli ini teman-teman akhirnya saya beli 2 ini yang cair sama yang batang mudah-mudahan cocok nanti di rumah saya coba oke ternyata perempuan harus pinter, saya yang kayak gini nol besar pengetahuannya teman-teman, terima kasih yang udah komen suruh pake lipstick selanjutnya ini tujuan yang terakhir kami beli bakso rudal dulu, ini yang besar 20 ribu, yang biasa 15 ribu yang setengah 10 ribu dan masya Allah ini lagi rame banget yang beli tuh, lihat teman-teman bakso nya gede-gede banget pokoknya yang mau beli langsung aja datang kesini, kalau yang daerah pariga atau pangandaran dan ini saya sama bapak beli 2 aja karena takut gak habis nanti paling saya sama emak berdua bapak sendiri, mudah-mudahan ini airnya keren banget, kayaknya enak masih ngebul ini dia masya Allah, besar-besar banget kamu bakso, bakso oke, mari kita pulang kita pulang oh, yaudah kita mau beli bensin dulu bapak lagi mau beli bensin dulu dan ini saya nungguin disini sambil megang baksonya dan habis ini, kalau bapak udah selesai beli bensin kita langsung pulang dan sampai ketemu di rumah ya alhamdulillah kami udah sampai di rumah dan ini mendung banget jadi cahayanya juga apa ya, di hp saya tuh kayak apa ya, kayak gelap kayak gitu ayam-ayam juga pada putih kayak gitu karena ini mendung banget oke, tapi sekarang kita lihat dulu bahan-bahan yang udah saya beli tadi yuk kita ke dapur jam setengah 2 siang atau sore tapi gelap banget, takut kayaknya mau hujan besar cuaca lagi gak menentu banget oke, kita ke dalam oke, ini dia tadi bahan-bahan yang dibeli sebenarnya disini juga ada ya kalau kayak gini tapi yang gak ada itu daging sapinya teman-teman ini jadi bahan untuk besok bikin basonya ada daging sapi terus ada ini kaldunya saya pakai rohiko aja karena gak ada terus pakai merica bawang merah bawang putih mungkin ini untuk temannya ya sama cabai untuk sambalnya karena ini besok bikinnya siapa tahu ada yang suka bikin baso kira-kira ini apa bahan yang kurang yang belum dan ini kami pakai tepung apa tadi ya lupa pokoknya itu tepung sejenis tapioca atau tepung kanji gitu lah ini ada yang tahu apakah ada yang kurang kalau ada yang tahu komen di bawah ya biar kita besok bikin basonya lancar sekarang kita langsung makan bakso yang tadi dibeli dulu dan ini bapak lagi goreng dulu ikan apa pak ikan laut yaudah kita sekarang makan bakso dulu yuk tadi yang beli yaudah sekarang kita makan bakso dulu yuk 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 kita ke depan ini dia baso rudalnya besar banget dan sekarang kita coba lihat kayaknya mau dibelah sama bapak oke kita coba buka di dalamnya wow mantap ini daging banget iya dulu pas di ciami saya nyoba sekali ini yang diparigi baru sekali mudah-mudahan enak ya pak ini punya bapak bagus ngasih sausnya ini dirumah punya saya kita coba belah tapi ini sulit banget kayaknya wow gaji di dalamnya iya lemak ini kayaknya sendiri bakal kenyang bakal gak habis malahan tapi kita coba siapa tau habiskan iya di dalamnya besar banget lagingnya ini sih kenyang banget langsung ngantuk males ngedit nantinya yaudah kita makan dulu cobain ya pak iya oke bismillah kita cobain makan dan kata bapak makannya bareng aja karena gak mungkin habis oke ini nanti spesial buat emak aja kalau emak mau biasanya lah gak mau lagi pusing bismillahirrahmanirrahim walaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 kita cobain masanya boku tangkar aku nah jujur enak dagingnya bapak sampai gak bisa ngomong enak kan pak enak banget jujur ininya satu berdua aja gak akan habis oke teman-teman ada tamu dulu oke teman-teman ini satu berdua aja gak habis kenyang banget jadi buat teman-teman yang di wilayah pengandaran Pak Rigi boleh coba baso rudal di Pak Rigi ini apa namanya besar banget dengan harga 20 ribu gak habis oleh 2 orang pokoknya kenyang banget ya pak oke teman-teman cukup sekian dulu video kami hari ini mohon maaf kalau ada kekurangan kesalahan dan mohon maaf kalau gelap ya disini soalnya lagi mendung so guys thank you very much for watching and don't forget to like, subscribe, and share wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh jangan lupa klik channel Anamalia tiap sore tiap malam ya bye 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 bye